Halo semua, disini kita akan berbicara mengenai membangun karakter dan kekuatan personal. Apakah kalian sudah siap? Ya, I'm ready! Wah, semangat sekali ya kalian. Untuk itu, ayo kita mulai sekarang. Pada video kali ini akan ada 4 kategori. Yang pertama, kita akan membahas siapa sosok tokoh yang ada di video ini. Yang kedua, bagaimana gaya kepemimpinan beliau. Yang ketiga, bagaimana karakter beliau dalam memimpin. Dan keempat, kesimpulan dari isi video. Untuk itu, kita perlu mengenal lebih dahulu siapa sih tokoh pada pembahasan kali ini. Jadi ayo kita pilih kategori yang pertama. Kalian pasti bertanya-tanya, siapa sih pemimpin yang akan dibahas kali ini? Yuk, kita cari tahu. Nah, teman-teman, apakah kalian mengenal sosok pemimpin pada gambar ini? Lihatlah, ada 3 pilihan nama di sampingnya. Yang pertama, Sani Aga Undo. Yang kedua, Anis Baspeda. Yang ketiga, Ganjar Pranowo. Menurut kalian, siapa kasih beliau? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo atau yang akrab dipanggil dengan Mas Ganjar. Oke, kita ke soal berikutnya. Beliau ini merupakan seorang gubernur. Tapi, apakah kalian tahu gubernur ini memimpin provinsi mana ya? Apakah itu Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Sulawesi Tengah? Coba kalian tebak. Ya, betul sekali. Beliau merupakan gubernur dari provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu bagaimana sih gaya beliau dalam memimpin? Kalian pasti penasaran, bukan? Yuk. Jadi, di sini ada sebuah pertanyaan. Yuk, kita coba jawab. Mas Ganjar ini tipe pemimpin yang akrab dan berbaur dengan bawahannya, serta masyarakat Jawa Tengah. Dari pernyataan itu, apakah gaya kepemimpinan beliau? Sebelum menjawab, teman-teman masih ingat bukan materi jenis-jenis kepemimpinan? Coba kalian baca lagi dan menentukan jawabannya. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Ya, tentu saja. Jawabannya adalah yang A. Demokratis. Kenapa demikian? Karena jika kita baca lagi pernyataan yang ada pada soal, sudah terlihat bukan bahwa beliau adalah pemimpin dengan gaya demokratis. Beliau akan menjunjung tinggi musyawarah untuk memakan di dalam keputusannya. Wah, seru bukan pembahasan kali ini? Oke, kita ke pembahasan yang berikutnya. Bagaimana sih karakter beliau dalam memimpin? Yuk, kita coba cari tahu. Jadi yang pertama, beliau memiliki karakter disiplin. Kenapa demikian? Ayah beliau merupakan seorang munisi saat yang kecil, sehingga beliau dididik dengan gaya hidup yang sangat disiplin. Kepemimpin beliau sudah terlihat dari kecil, yang mana dulu ia sering menjadi ketua kelas. Wah, sudah terlihat bukan dari sejak kecil jiwa leadershipnya sudah terlatih. Kedua, beliau juga menampilkan keberanian. Kenapa begitu? Ketika kuliah di Universitas Gajah Mada, kemampuan kepemimpinan ganjar semakin terasa. Beliau turut aktif dalam beberapa organisasi kampus. Wah, beliau keren juga ya. Jadi, yang perlu kita garis bawahi adalah karakter yang baik tentunya akan membuat reputasi seorang pemimpin dapat ditahan lama. Nah, ada soal nih. Seperti kutipan pada gambar tersebut. Integritas itu berarti kita melakukan sesuatu yang benar meski tidak ada yang melihat. Nah, menurut teman-teman, seberapa pentingkah untuk memiliki integritas dalam memimpin? Nah, saya rasa salah satu dari kalian pasti berpikir, Ah, buat apa sih integritas itu? Biasa aja. Nah, nyatanya integritas itu sangatlah penting. Jadi, jangan dianggap reme lagi ya teman-teman. Jangan sampai juga kita berpura-pura bertindak baik di depan, tapi pada nyatanya buruk di belakang. Nah, menurut Mas Ganjar, ternyata beliau juga menjunjung tinggi integritas dalam pekerja. Karena menurut beliau, memiliki integritas itu merupakan faktor yang terpenting dalam kepemimpinan. Tentunya semua itu butuh waktu yang gak sebentar, untuk bisa membangun integritas para bawahannya juga. Karena dalam mensukseskan kepemimpinan kita itu maju meraih tujuan bersama, bukan sendiri-sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, salah satu ujian terpenting dalam kepemimpinan adalah menciptakan perubahan positif. Dalam kepemimpinan Mas Ganjar, beliau juga menciptakan perubahan yang positif. Di antaranya adalah Yang pertama, beliau memberikan pelayanan publik berbasis teknologi supaya masyarakatnya mudah mendapatkan informasi. Yang kedua, beliau berjuang keras mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan cara mencobat pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran yang serius. Dan berkat perubahan positif ini, berbagai penghargaan diraih dalam masa kepemimpinannya untuk Jawa Tengah. Lalu kita sampai pada kategori yang terakhir yaitu kesimpulan. Apa aja sih yang kita dapat dari pembahasan video kali ini? Yang pertama, membangun karakter yang baik dan positif merupakan awal dari kekuatan personal dalam kehidupan. Yang kedua, integritas dan sikap adalah faktor kepemimpinan yang terpenting. Ketiga, ujian terpenting dalam sebuah kepemimpinan adalah menciptakan perubahan yang positif. Wah, terima kasih ya kalian yang sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang ada pada video ini berguna untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Pandu, saya sendiri Nadia, Ros, dan Ruki pamit undur diri ya kawan-kawan. Sampai jumpa dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.